Oke, balik lagi di SB Project, di video kali ini gue akan jelasin cara merubah data audio menjadi MIDI Pada dasarnya data audio kan wave itu ya Kita ingin menjadikan MIDI, MIDI itu bentuknya seperti ini Nah, sedangkan wave itu bentuknya seperti ini Ya kan? Atau audio seperti ini bentuknya Kebanyakan kasus dari perubahan data audio ke MIDI itu adanya di drum, kalau menurut gue Karena gue juga sering menggunakan cara ini ketika gue dapet datanya itu audio Tapi menurut gue audio itu suaranya kurang cocok sama proyeknya, otomatis ya gue harus merubah data itu Ya mau gak mau kita harus merubah data audio itu menjadi MIDI agar kita dapat membuat suara yang kita inginkan gitu Nah, disini kan ada beberapa track Yang pengen gue ubah disini adalah suara dari kick dan suara snare-nya Karena menurut gue ini emang datanya nih, dia kasihnya tuh trigger Oh iya ini untuk merubah, kebanyakan orang menyebutnya itu trigger ya Men-trigger data audio menjadi MIDI Caranya itu gampang banget, cuma tinggal digeser-geser aja sih palingan Kalian bisa denger dulu nih suaranya seperti apa Ini adalah suara drumnya aslinya nih Kick sama snare-nya dia berbentuk trigger Nah, caranya itu gampang Yang pertama, di studio yang 2 atau studio yang 3 itu sama caranya Kalian tinggal klik huruf key yang ada di toolbar atas ini Ada tulisan key atau quintis Klik aja, nanti muncul seperti ini Kalau misalkan tampilan ada di grid, kalian pindah dulu ke groove Ya, di groove sini Nah, lalu kalian klik track-nya Yang udah ada audio-nya ini, kalian klik Lalu kalian drag ke sini Lepas, tunggu aja Nanti warnanya berubah, nah seperti ini Sama, snare-nya juga kita kituin Selanjutnya kita membuat track MIDI Tadi yang snare udah gue buat, sekarang tinggal membuat kick MIDI Oke, kalau udah jadi begini Pastiin juga Kalian sudah Taruh plugin Drum ya Di instrument sini Kalau gue disini pake EZDrummer Gue udah taruh disini Lalu kalian pasang disini EZDrummer Nah, disini masih kosong Lanjut Kita masuk ke Mixer Kita memasang gate Kita cari track yang tadi mana ya Nah, ini Kita pasang gate Gate Studio One Oke, langsung Jadi Kalau misalkan kita langsung jadiin MIDI Itu dia hasilnya akan berantakan Makanya gue pasang gate dulu Setelah di gate Gue puter lagunya Sambil direkam Langsung nanti Dia otomatis ngerekam jadi MIDI Jadi kita gak usah ngeklik-ngeklik lagi Jadi udah jadi MIDI Kita setting gate-nya Jadi suaranya itu bener-bener Cuma tuk-tuk-tuk Nah, ini kan masih panjang Suaranya Kita bikin pendek Ya Nah, seperti ini Lalu diklik Active trigger-nya Nah, dia akan nyala seperti ini Ya Tutup Kita pasang juga yang snare sekarang Snare juga sama Kita pasang gate Setting Biar suaranya itu jemaat pendek Jadi gak panjang Aktifin Aktifin Oke Udah dapet segini Langsung kita Membuat MIDI-nya Caranya gampang banget Kalian disini ada input Di bagian Track-nya ini Ada tulisan gate Tadi kita Pasang gate itu ada dua Disini Ada gate Gate doang Ada gate dua Gate itu ada di kick ya Dan gate dua ada di snare Berarti Di kick ini kita masukin Gate Snare kita masukin Gate dua Sampai sini sudah paham ya Langsung kita soloin aja Oh iya untuk settingannya Kita ubah dulu sininya Biasanya tuh Kick itu adanya di C1 Kita klik Kita ketik saja C1 sini C1 Lalu disini Gate-nya kita masukin C Sekarang snare ya Snare sekarang adanya biasanya di D2 Eh D1 Biasanya Enter Kita dengerin dulu ya Dia udah masuk apa belum Sinyalah ke Easy drummer ini Tombol recordnya Nyalah Kita coba dulu Kalau belum masuk ya Nah kita cek dulu Sinyalah udah masuk apa belum Ke Easy drummer Nah kayak gitu Jadi kalau misalkan dia Suaranya kepanjangan Dia akan jadi double gitu Kick-nya double jadinya nih Kita buka lagi gate-nya Kita setting gate dulu Solo Kita hilangin record-nya Oke Jadi kalau misalkan dia Suaranya panjang Dia akan double Jadi kita atur juga Kita coba-coba aja Attack release-nya nih Nah Kalau misalkan lo dapet Sebenernya sih ada 2 cara Yang pertama kalian tinggal seret aja Cuman hasilnya itu Kadang-kadang suka double Kalau gue sih Biasanya itu Langsung Ke Rekam Contoh lah Gue kasih contoh Tinggal seret Ini misalkan langsung Seret nih Dia otomatis jadi midi Disini Tuh Yang tadinya jadi midi Cuman ada di C3 dia Nah 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 Biasanya dia double Makanya mendingan Kalau gue biasanya gue rekam Gue rekam ulang Jadi Ketika Udah jadi begini Tinggal rekam aja Sambil nunggu Tadi dia akan masuk sendiri Kesini Ya kan Ke gambar sendiri Oke Udah dapet Nah Sekarang kita udah dapet Midinya nih Jadi Audionya ini Kita simpen aja Buat masternya Kita mute aja Dia udah gak berfungsi Gate-nya kita matiin Kita solo dulu Drumnya Sudah jadi Oke Jadi udah jadi midi Jadi udah jadi midi Kalau misalkan gue matiin Kalau misalkan gue matiin midinya Dan ini gue nyalain Suaranya akan begini Ini suara dari data audionya Nah ini suara dari data audionya Kalau gue pake suara dari midi drumnya Seperti ini Jadinya Jadinya Oke Oke Udah Jadi caranya itu cuma begitu aja Kalau dari gue Mungkin kalau kalian punya Cara yang lebih simple Ya gak apa-apa Gunakanlah cara kalian Yang jelas gue cuma kasih tau Cara merubah dari audio ke midi Oke Sekini dulu video gue Tunggu video gue selanjutnya Karena mungkin Di video-video selanjutnya Gue akan membuat Tips Atau membuat Tutorial tentang Home recording Untuk pemula Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian suka Tinggalkan tombol like Di video ini Kalau kalian ingin mendapatkan update Langsung dari Channel ini Silahkan klik subscribe Lalu loncengnya dinyalain Kemudian kalau misalkan Video ini bermanfaat Untuk kalian dan teman-teman kalian Silahkan share aja Gak apa-apa Terima kasih Sampai bertemu lagi Di video gue yang berikutnya Bye